Oke teman-teman, kali ini saya sudah naik Honda Fit Fi, generasi terakhir, dengan fitur idling stop system ya. Ini secara tongkrongan mirip dengan fitur lama, fitur carburator, bodinya imut teman-teman dan sangat lincah ya. Dan feeling kita saat buka gas, motor ini sangat kenceng sekali. Nah sekarang kita akan coba lihat seberapa kencang Honda Fit ini ya, terutama jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ini dari 0 sampai 60 lumayan teman ya, jauh lebih kencang daripada versi sebelumnya kalau menurut saya. Kita sampai ke angka 80 km per jam, motor ini juga lumayan cepat ya. Di video sebelumnya saya mengetes top speed Honda Fit Carburator, motor dengan beda usia sekitar 10 tahun, dengan minus perawatan tentunya. Sangat berbeda ya performanya dengan motor ini, motor yang masih tergolong baru. Ini enak ya teman-teman, saya merasa motor ini jauh lebih kencang dibandingkan dengan Honda Fit Carburator yang kemarin saya tes di jalan ini juga teman-teman. Tentunya harus tetap hati-hati. Honda Fit ini merupakan motor yang sangat laris. Kedualannya mencapai jutaan unit dalam saur. Ini 80 masih mau naik ya, dan nafasnya masih panjang menurun. Sayangnya jalannya kurang proper untuk mengetes lebih jauh, masih terlalu ramai. Secara spesifikasi, Honda Fit ini menggendong mesin dengan kubikasi 109,5 cc. Sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ukuran bor kali struknya pun sangat jauh berbeda teman-teman ya. Di mana motor ini dibuat sangat over struk. Kemudian secara muntahan tenaga, Honda Fit generasi terakhir ini tenaganya mencapai 9,0 PS pada 7500 RPM. Serta torsi yang mencapai 9,3 Nm pada 5500 RPM. Jadi memang terasa sekali di tangan kita saat membuka trotel. Tenaganya langsung ngisi di putaran rendah. Motor ini sangat responsif. Untuk ukuran Matic sudah sangat cukup ya untuk memenuhi kebutuhan atau pemakaian sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum. Nantikan video saya selanjutnya.